Intro Infrastruktur jalan di Pulau Kalimantan terbagi atas tiga bagian yang meliputi Trans Utara, Trans Tengah, dan Trans Selatan Kalimantan. Dalam hal ini, Derotera Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mewujudkan pembangunan jembatan Kapuas Tayan pada jalur Trans Selatan Kalimantan. sekaligus jalur penghubung antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sangau, 112 km dari Kota Pontianak yang selama ini masih terputus pada Sungai Kapuas. Konstruksi jembatan kokoh yang berdiri melintasi Sungai Kapuas ini memiliki dua sesi. Yang pertama sepanjang 430 meter menghubungkan Kecamatan Tayan dengan Pulau Tayan dan sesi kedua dari Pulau Tayan menuju Desa Piasak sepanjang 1.220 meter termasuk operi jembatan dengan fasilitas jalan sepanjang 320 meter serta intersens pada Pulau Tayan untuk mempermudah masyarakat menuju akses jembatan Kapuas Tayan yang selama ini masih mengandalkan Sungai Kapuas sebagai jalur transportasi penyeberangan yang membutuhkan waktu lama serta biaya yang mahal. Membangunan jembatan yang indah dengan struktur Bajalegung ini dibiayai dengan dana loncina sebesar 90% dengan masa pengerjaan selama 1.151 hari. Strategi pembangunan infrastruktur yang digagas oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Jembatan Kapuas Tayan dibangun sebagai upaya untuk menciptakan interkoneksitas jalur perekonomian utama antar provinsi di Pulau Kalimantan sekaligus sebagai penunjang tumbuhnya sektor pariwisata dan peningkatan tarif hidup masyarakat yang berada di sekitar jembatan Kapuas Tayan. Terima kasih telah menonton!